selamat siang kawan semuanya dimanapun berada semoga pada siang hari ini semuanya saya jumpai dalam keadaan sehat pada siang hari ini saya sudah berada di sebuah tempat ya ini tempat ini berada di pinggir sungai mungkin ini namanya sungai Yodogawa saya berada di pinggir sungai Yodogawa dan di pagi hari eh pagi hari di siang hari ini cuaca sangat cerah sekali oleh sebab itu banyak sekali ada tenta di bawah ya setiang kawan lihat ini di bawah ini saya ini berada di mungkin ada 15 meter ya di atas dari atenda-tenda ini karena di atas ini ada jalan juga oke di bawah itu sangat ramai sekali ada yang sedang barbecue bersama teman-teman mereka itu sangat ramai sekali ada juga yang sedang berolahraga karena di pinggir dari sungai ini di tata rapi seperti ini mirip taman di pada musim seperti sekarang ini akan digunakan tempat-tempat seperti ini ada yang tempat barbecue ada tempat olahraga dan lain sebagainya digunakan oleh masyarakat itu sendiri kepada dan apa namanya saya sekarang akan naik sepeda karena saya datang ke sini membawa apa naik sepeda seperti ini kawan ini sepeda yang selalu menemani saya selama saya berada di Jepang Oke saya taruh dulu kamera di sepeda saya masih setting ya setting kamera di sepeda saya maaf kalau ada apa urusai apa namanya ya ya agak letak loh gitu ya oke ini kamera sudah saya pasang dan saya bisa apa namanya ini dikeraskan dulu biar tak dia bergerak oke dari tempat ini saya ambil video yang tadi ini di sebelah kanan bawah ini yang tadi saya saya perlihatkan bisa kawan lihat nih saya dilokkan kepala sepedanya oke lanjut nanti saya naik sepedanya sampai di mana saya sendiri juga belum apa namanya belum merencanakan ya sampai di mana ini jam 12 siang kawan ini di sini banyak sekali orang yang sedang berolahraga jam 12 siang ini gila ya ini panas karena sekarang sudah musim hangat ya sekarang suhunya juga sudah 20 hari ini ya hari ini sekitar 27 derajat ini masih sejuk tapi cenderung disini karena ada apa namanya situs do itu apa namanya kelembabannya disini rendah ini terasa sangat panas sekali panasnya grahe ini bisa kalian lihat ini jam 12 siang ini lari-lari ini masih muda ya jam segini lari dan dibawah sana juga mungkin tidak kelihatannya dari kamera itu ada orang yang sedang olahraga olahraga UQ UQ disini sangat terkenal sekali seperti ini kan kalau musim hangat rumputnya rumputnya cepat sekali berbunga seperti di kiri-kanan saya ini dan sangat hijau subur dia dan sudah tinggi-tinggi pula ini apa namanya burung merpati ikut dia kecil-kanan sangat wichtig ini cool orang, bukan ya ya NOT Dan di bawah kanan ini, ini sebuah pedesaan kawan, bisa kawan lihat ini, nah ini pedesaan ini, di bawahnya ini, dan ada apatuh disana, ada orang yang datang dari depan, Oke, saya minggir sedikit, ya ini bunga rumputnya ini tinggi-tinggi sekali, bisa kawan lihat ini, ini di kiri saya ini, Dan di bawah sana juga, mungkin bisa kelihatan ya, di bawah sana, di sana, itu UQ juga, jam 12 siang ya, jam 12 siang, luar biasa, bagi saya luar biasa ini, Karena panas ya, tapi mereka, meskipun panas ya, dengan senang hati, mereka melakukan olahraga, Tapi di sini, kalau tidak kerja ya, tidak ada kerjaan lain ya, beda seperti di tempat kita ya, kalau kita habis kerja kan, Kita punya kegiatan lain juga di rumah, di luar tempat kerja kita, kalau di sini ya tidak ada ya, Paling, ya kalau yang suka main game, sampai di rumah main game, yang suka pacingko, mungkin, dia tidak, habis kerja dia tidak pulang ke rumah, Langsung dia pergi ke pacingko slot, itu hiburan mereka di sini, tapi kalau saya ya, sukanya seperti ini ya, Lihat alam bebas, kita tenang sekali, tapi ya kadang jenuh juga, apapun kerjaan, atau kegiatan kita sehari-hari, Kalau menonton itu-hari saja, kita akan merasa jenuh, kadang rindu ke kampung halaman, Ini tempat ini sangat panjang sekali, kawan, ini sepanjang, Apa namanya, Pinggir sungai Yodogawa ini, itu taman, seperti ini, Kalau kita terus naik sepeda mungkin, ya, sampai pinggir laut mungkin ya, karena Yodogawa ini sungainya tembus ke laut, Ini di sebelah kanan ini, ini namanya apartemen kan, apartemen apa, Kalau di tempat kita mention, di sini namanya mangsiong, Nyo mangsiong, ini, ya, saya balikkan sepeda dulu, ya, biar bisa melihat, Oke, sampai di atasnya sana, seperti ini, mangsiong di sini, Kalau di tempat kita mention, Oke, mungkin dari sini saya akan turun di jalan di bawah, ya, Ataukah saya langsung dulu ke sana, atau gimana ya, Gimana ya, kawan, Apakah saya harus lewat sini dulu, Tapi tujuannya sama, Gimana ya, Oke, kawan, saya akan lurus saja, Karena dari atas seperti ini, kita bisa melihat di kedua belah sisi, ya, Sisi kanan dan sisi kiri juga kita bisa lihat, Karena jalan ini berada di ketinggian, Tadi saya lupa, ya, memperlihatkan di sana, di bawah sana, Ada lapangan tenis juga, Dan ada yang sedang main tenis, Ini jam 12, ya, Jam 12, Mereka masih main tenis, Kalau kita bisa pinsan, ya, Di tengah hari main tenis, Ini yang lari ini masih muda, Kok ini bengkok dia, Sebentar ya, Ini agak bengkok tempat kamera saya, Ini agak bengkok dia, Wah, tidak bisa ya, Tidak bisa ya dia, Oke, Oke, kita lanjutkan lagi ya, Ini tidak bisa saya, Memang seperti ini dia, Di setiap sudut diisi jalan Turunan, Atau apa namanya, Anak tangga, ya, Kalau dulu saya sempat, Apa namanya, Sewa tanah kebun, ya, Di, Di sini, Oke, saya perlihatkan dulu, Jalannya, Oke, saya turun dari sini, Langsung saya masuk ke sana, Di depan sana, Saya, Ada, Satu sawah yang kecil, Cuma satu saja sawah, Dari sana, Dulu saya di sana, Sewa tanah, Mungkin sudah lima tahun yang lalu, Itu sangat sempit sekali, Tanahnya sekitar, Satu meter kali tiga, ya, Itu per bulannya saya, Zaman itu ya, Dulu, Pertamanya bayar sepuluh ribu, Kemudian setiap bulannya, Saya bayar, Tujuh ribu lima ratus, Itu cuma, Satu meter kali tiga, Itu kalau dirupiahkan, Waktu itu ya, Waktu itu, Masih mahal ya, Sekarang, Rate-nya sudah, Seratus ribu, Sekitar, Tujuh ribu, Kalau dulu, Waktu itu, Rate-nya lagi, Seratus, Tiga puluh lima, Sekarang, Sekarang berapa ya, Sembilan ratus ribuan, Itu per bulan, Tanah, Sekitar, Satu meter kali, Tiga meter, Mahal sekali, Oke, Di bawah ini, Di, Di bawah kanan, Di bawah kiri, Kalau di bawah kanan, Ini ada lapangan, Dan ada yang sedang, Berolahraga juga, Tapi, Ya mungkin, Tidak kelihatan di kamera, Oke, Saya perlihatkan dulu, Yang di sebelah kiri, Di sebelah kiri, Seperti ini, Mirip, Hutan, Hutan yang di pinggir, Sungai, Ya sekali lagi, Karena musim hangat, Ini sangat hijau sekali, Kalau ketika musim, Dingin kemarin, Ini, Menghitam, Menghitam, Dan menguning, Rumputnya menguning, Pohon, Apa namanya, Dahan pohonnya, Menghitam, Tapi sekarang, Menghijau, Ya, Nah di bawah, Ini juga ada, Jalan yang tadi, Saya, Mau turunnya, Dari sana, Tembusnya disini, Kawan, Tapi di sebelah, Hutan ini juga, Ada, Lagi dua, Ya, Ada jalan disana, Ini tempatnya, Sekali lagi, Ini tempatnya, Sangat, Luas dan panjang, Meskipun banyak orang, Tidak akan, Kelihatan rame, Oke, Di sebelah, Kanan tadi, Ya, Seperti ini, Itu ada orang, Yang sedang, Ini anak-anak, Ya, Khusus anak-anak, Tapi tetap, Diawasi oleh, Pelatih mereka, Dari tadi, Saya salah, Ngucap ya, Bukan Yogyu, Yogyu itu, Kita tidak, Kerja tapi, Dibayar perusahaan, Yogyu ya, Yogyu, Maaf ya, Agak mirip, Oke, Apa namanya, Saya minta maaf ya, Karena, Tadi, Banyak salah kata ya, Ini Yogyu, Bukan, Bukan Yogyu, Karena, Ucapannya mirip, Oke, Saya lanjut lagi, Perjalanan, Kalau, Kalau dulu, Dulu saya, Apa namanya, Sewa tanah itu, Dari sini juga, Bisa, Saya, Bisa, Ketempat itu, Dari sini langsung lurus, Sana, Juga bisa, Tadi, Tempat di tempat tadi, Juga, Bisa, Kalau dari sini ya, Lurus saja, Lurus, Kemudian, Belok kiri, Dan, Sekali lagi, Belok kanan, Belok kiri, Ya, Sudah ketemu, Ini sangat, Apa namanya, Lalu dari sini, Lebih dekat, Nah, Ini ada grup, Sepeda juga, Dari depan, Tapi, Ya, Mereka tidak, Olahraga, Cuma, Sama seperti saya, Santai-santai, Gini saja, Biasanya, Kalau yang, Suka berolahraga, Itu di, Jalan yang di bawah, Yang jauh, Di depan sana, Itu jembatan, Mungkin pernah, Berapa kali, Saya, Update videonya, Di sana, Itu saya, Nyeberangnya, Dari jembatan, Di sana, Yang di depan, Itu, Itu lumayan, Jauh dari sini, Tapi, Ya, Sudah kelihatan, Ya, Karena, Jembatannya, Itu, Sangat panjang, Sekali, Ya, Di bawah sana, Juga, Ada, Acara, Babi, 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 Atau, Pangang-pangang, Daging, Ya, Di bawah, Banyak sekali, Yang, Sedang, Pelahraga, Sepeda, Ya, Saya, Maunya, Ke bawah, Dari sini, Di mana, Jalannya, Masih, Jauh, 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 Kanan, Oh, Tidak, Ya, Sudah, Sudah, Hampir ketemu, Oh, Panas, Panas, Punggung, Panas, Panas, Oke saya sudah menuruni tempat ini Oke dikungannya tajam sekali ini ya oke disini biasanya banyak sekali apa namanya orang yang olahraga sepeda atau lari-lari juga banyak sekali biasanya disini dari depan ini banyak juga yang datang tuh yang suka sport sepeda sepeda sport ini bisa kalian lihat ini ada yang lari-lari juga nih ada yang jalan kaki ada yang sport seperti ini kalau mereka sport itu sangat lengkap sekali pakaian mereka ya kalau saya cuma santai-santai saja ya tidak begitu pakai pakaian sport dan tidak punya juga tapi kalau mau sih disini banyak ada ya kalau yang baru juga ada yang second juga ada apalagi yang second itu murah-murah sekali tapi ya saya tidak begitu ingin ya Nah sukanya santai saja mungkin saya sampai di tempat ini saja saya mau cari tempat duduk dulu tapi yang lebih peduh tidak terlalu panasnya disini juga ada acara barbecue oke koko karat oh biasanya saya disini tapi beda sekarang apa namanya ya tempatnya agak gini dia jadi oke Oh banyak yang berjemur tidak pakai baju tidak panas ya wow sekarang seperti ini tempatnya biasanya saya dari apa disini saya aku gak araba adanya kepan yang dikar satu atasan sana ya terjemurcus sekarang ya panas yah seperti ini sampai ke sini saya cari tempat tidur dulu ya ini tidur dulu disini banyak sekali ada rumah-rumah orang yang tunawisma tapi sekarang ya sudah sedikit ya karena mungkin diusir oleh pemerintah mereka tapi masih ada ya kadang-kadang masih ada kalau masuk disini di sana itu apakah masih ada nanti kita coba saja nanti masuknya dari sana oke saya istirahat sebentar mungkin videonya saya matikan dulu nanti saya sambung lagi ya oke setelah saya istirahat beberapa menit saya lanjutkan lagi perjalanan ini burung jala oke saya akan seperti tadi saya katakan saya akan lihat apakah masih ada tunawisma yang tinggal disini tapi cuma lewat saja masih ada masih ada kawan oke saya takut lewat kesana kalau tempat seperti ini takut juga karena apa namanya orang tunawisma ya dia tidak tidak menyewa rumah ya tidak menyewa tempat tinggal dan dia tidak mau kena pajak sewa rumah dia tinggal di tempat-tempat seperti tadi ya itu sedikit sisi gelap ya yang ada di depan tapi sekarang ya sudah tidak begitu banyak lagi tapi kalau pertama kali saya datang ke Jepang itu masih banyak sekali saya lihat tunawisma yang bikin rumah di taman-taman menggunakan terpal tapi sekarang di taman-taman jarang sekali saya lihat tapi tadi yang di pinggir sungai itu itu memang dari dulu ada tapi sekarang sudah sedikit kalau dulu banyak di sini juga oke saya lanjut lagi tadi saya lewat dibalik dari apa namanya semak 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 di sebelah kiri ini di sebelah kiri sana ada jalan jadi saya lewatnya di sana sekarang saya lewat di tengah-tengah dari semak semak ini ini sebenarnya taman kawan tapi kelihatan seperti hutan ya nah ini babyq ada sepeda lewat di sebelah kiri sana seradi saya dari atas sana wah senangnya kumpul-kumpul seperti ini senang sekali bisa kumpul-kumpul bersama teman-teman kalau ada tempat seperti ini seperti tadi orang-orang di sini juga berkumpul-kumpul sama teman-teman mereka mungkin teman kerja yang sedang liburan kokodai oke saya lagi di sini menikmati suasana di tempat ini di sini lumayan sejuk dan aman serta nyaman di tempat suri ini oke agar tidak terlalu panjang video saya hari ini saya sampai disini saja dulu nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya sampai jumpa semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati